Intro Semua siap? Siap! Mulai? Hormat gerok! Tegak gerok! Siap! Satu, dua, tiga! Kulingan pesan bapakmu, belajar yang sempur-sempur. Kulingan pesan bapakmu, belajar yang sempur-sempur. Jadilah anak yang baik dan jujur, akan tetap baik cinta-citanya. Jadilah anak yang baik dan jujur, akan jadi anak pepunan. Akan jadi anak pepunan. Tepuk tangan semuanya bilang, yeay! Siap! Adik-adik semuanya di rumah, gimana hari ini? Senang ya ketemu Paman Dongeng? Karena Paman Dongeng hari ini ditemani oleh TNI AU Cilik. Mereka keren-keren semua kan? Nah adik-adik, sekarang kita kenalan ya. Halo adik-adik, yang hebat-hebat datangnya dari sekolah mana? Ambangnya! Yang ada di mana? Julambar! Julambar. Tepuk tangan sekali lagi bilang, yeay! Akas! Karena nyanyianya udah pinter dan hebat, sekarang Paman Dongeng mau kasih hadiah cerita. Siapa yang mau dengar cerita Paman Dongeng? Ikut sama Paman Dongeng, ayo kita duduk sini! Tepuk tangan bilang, yeay. Ih, kamu pakaiannya keren bener sih. Kamu jadi cantik, ganteng semuanya. Siap, gerak, hormat. Aduh, kita doka, aduh. Aduh, paman doang jadi pengen kecil lagi nih. Pakai baju begini, keren deh. Eh, tapi sekarang siapa yang sudah siap dengar cerita nih? Kaya. Kalau gitu, kita langsung aja ajak teman-teman kita yang ada di rumah ya. Kamu temannya sedikit apa banyak? Banyak. Waduh, temannya banyak apa banyak sekali? Banyak. Banyak banget, banget, banget. Sampai banget, banget. Yaudah, kita ajak semuanya yang banget-banget ya. Yuk, lihat ke depan semuanya. Adik-adik di rumah, jumpa lagi sama paman dongeng. Dan sekarang paman dongeng sudah siap dengan cerita. Adik-adik, sudah siap dengarkan cerita? Sudah. Duduknya sudah rapi dan manis? Sudah juga. Tidak. Nah, judul cerita kali ini adalah permen asam. Wah, kenapa permen asam? Oh, rupanya gini. Ada sebuah rumah kecil, rumah pembuat permen. Yang punya namanya Pak Kodi. Siapa namanya? Pak Kodi. Kira-kira Pak Kodi itu siapa ya? Wabek, wabek, wabek. Wah, hehehe. Halo, 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 halo. Semuanya ayo cepat buatkan permen yang enak-enak ya. Karena pelanggan kita sudah banyak yang meminta. Ayo teman-teman, sebutkan. Aku harus membuat permen apa? Permen rasa melon siapa yang pernah coba? Saya. Permen coklat siapa yang coba? Saya. Permen stroberi siapa yang pernah coba? Saya. Wah, semuanya. Semua rasa pasti seru nih. Aduh. Ayo, ayo, silahkan, silahkan. Ayo permen, permen, permen. Ternyata benar juga. Semua rasa sudah dibuat. Wah, Pak Kodi sudah bingung lagi nih. Wah, sudah banyak permen yang aku buat. Tapi sepertinya harus aku buat yang lain. Rasa apa lagi ya? Karena begini, kalau adik-adik sudah memakan permen dan berulang-berulang pasti bosan. Ah, kalau begitu aku harus membuatkan yang baru. Rasanya rasa apa ya? Supaya pokoknya seru rasanya. Ah, aku tahu. Permen rasa kembang api. Jadi kalau aku masukkan ke mulut dimakan. Wah, nanti mulut aku kebakar. Gak laku, gak laku, gak laku, gak laku. Ayo dong bantu aku dong Bi. Permen apa ini? Coklat, permen coklat. Ah, siapa yang pernah makan permen rasa coklat? Tera. Wow, semuanya juga suka. Tapi itu sudah aku buat. Tunggu dulu ya. Aku buat apa ya? Dipikir-pikir dulu. Tunggu, aku harus berpikir dulu. Lihat ke bawah. Hmm, cari ide. Supaya aku bisa membuat permen yang lebih seru lagi. Eh, permisi. Wah, ya, 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 ya. Pak Godi! Pak Godi! Hmm, ya, ya, ya. Ada apa ya? Eh, Pak Godi kan buat permennya kan banyak. Ada gak sih permen yang bikin aku jadinya gak ngantuk? Karena aku mau belajar. Ngantuk terus nih. Wah, kalau aku membuatnya adalah permainnya permain buah-buahan. Rasa melon, mangga, stroberi. Tapi kalau untuk yang membuatmu tidak mengantuk, apa ya? Aku belum punya. Aduh, buat dong. Biar aku bisa nanti kan aku balik. Biar aku gak ngantuk terus. Ah, baiklah-baiklah. Aku akan memikirkannya untukmu. Nanti akan kubuatkan permen tidak mengantuk. Ya, sabar ya. Ayo sekarang kamu pulang. Ya, deh. Makasih ya, Pak Godi. Ya, ya. Hati-hati ya. Bagaimana ini? Aku tunggu dulu. Berfikir, teng. Hmm, malah ngantuk akunya. Eh, eh. Bagaimana ya berfikirnya? Berfikir, teng. Dua tangan. Teng. Lalu, eh ngantuk. Aduh. Eh, tiba-tiba ada yang lewat depan tokonya nih. Dia namanya Pak Beri. Wah. Hei. Pak Beri. Eh, Pak Godi. Kenapa kamu kok marah-marah? Nanti cepat tua. Wei, aku memang udah tua. Hahaha. Tapinya aku lagi kesel nih. Eh, huh. Kenapa? Eh, aku minum susu. Tapi susunya itu basi. Karena malam itu aku minum pas mau tidur. Eh, karena asamnya masuk ke dalam mulut. Aku jadi gak bisa tidur lagi. Eh, terima kasih. Aku sudah mendapatkan ide. Eh, permisi ya. Hei. Aku punya ide. Eh, malah pergi. Kok dia malah gembira? Padahal aku lagi kena asam mulutnya. Hei. Ah, susu basi. Aku mah harus minta dikembalikan ini susunya. Uh, ternyata gara-gara Pak Beri marah-marah di depan tokonya. Dia denger tuh. Tadi apa katanya? Gara-gara susunya basi keminum. Terus tadinya udah mau tidur. Gak bisa tidur. Jadi melek terus. Pak Kodi jadi inget nih. Hei. Aku sudah tahu. Harus membuat permen rasa asam. Pasti yang makan gak jadi ngantuk. Hei. Baiklah. Ayo kita kerja. Sudah dia buat. Ketika dia buat dicoba. Rasanya asam sekali. Uh, matanya sampai melotot. Dia bawa nih. Hmm, hmm. Hei. Permen rasa asam. Ini pasti enak. 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 Haa. Pak Kodi. Pak Kodi. Terimakasih ya. Sudah membuatkan untukku. Ini permen apa namanya? Aha. Itu namanya permen asam. yang membuat tidak mengantuk. Terima kasih. Aku membelinya lagi nanti boleh kan? Aku sudah membuatnya banyak untukmu. Silahkan nanti dibawa ya. Aku senang sekali dapat permen asam supaya tidak mengantuk. Aku makan dulu ya. Terima kasih Pak Koti. Dadah. Ya selamat makan ya. Aku tidak mengantuk lagi. Aku sehat. Semangat aku. Pedas. Aku pedasnya. Apa ini? Asam. Sampai ngomong aja acak-acakan. Tenang-tenang. Kamu mau lagi? Mau dong. Banyak dong. Banyak? Baiklah. Aku bawakan. Dibawakanlah satu toples. Si Kiki Kulinci semangat sekali. Lalu dia cerita sama teman-temannya. Lama-lama permen rasa asamnya Pak Koti laku banyak sekali. Semuanya anak-anak yang mengantuk. Dia ingin makan permen tapi tidak membuatnya ngantuk. Supaya matanya melek. Matanya melek. Terusnya jadi semangat lagi. Wah. Idenya keren lah. Eh adik-adik. Kalau bundanya lagi bikin kue. Kamu punya ide enggak buat bilang sama bundanya? Enggak bunda. Kuenya ditambahin bunga dong. Ditambahin mainan dong gitu. Pernah enggak? Pernah. Pernah ya? Wah. Terus kamu paling suka makan kalau makan kue-kue apa? Kue rasa apa? Woh lu. Terus kue apa lagi? Strawberry. Wah kue rasa strawberry yang di atasnya itu? Yang panas. Wah kayak permen sama sih. Terus sama apa lagi? Kuenya kue apa? Kue. Kue nastar. Ada nanasnya. Wah kalau permen di dalamnya ada nanasnya. Ada asamnya. Ada kecutnya. Ada pedasnya. Ada asinnya. Meleduk mulutnya. Nah akhirnya mulai hari itu permen asamnya Pak Kodi terkenal di mana-mana. Wah ada yang pernah enggak makan permen tapi rasanya asam? Ada? Ada. Ada. Wah semuanya hebatnya. Tepuk tangan dong bilang. Yeay. Nah adik-adik tidak terasa nih. Tepuk tangan dong yang udah selesai. Kita pamit yuk. Kita bilang sama teman-teman di rumah yuk. Lihat ke depan semuanya. Adik-adik di rumah. Aduh lagi seru-serunya. Tapi waktu kita sudah selesai untuk hari ini. Paman Dongeng akan datang lagi dengan cerita yang lainnya yang lebih seru. Sampai jumpa lagi. Dadah. Salam rumah dongeng ya. Salam rumah dong selalu ceria. Salam rumah dongeng selalu ceria. Sampai di dalam mimpiku ku ingat kau selalu. Cerita yang kau dengar bawalah ke rumahmu ingatlah selalu. Terima kasih.